Dengan cara dibakar, sebanyak 52,6 kg narkoba jenis ganja serta 5,19 kg sabu dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung pada Kamis pagi di krematorium Lempasing, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Puluhan kg barang haram ini merupakan hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh BNNP Lampung selama 3 bulan terakhir. Dari pengungkapan ini pula, petugas mengamankan 8 orang tersangka. Kepala BNN Lampung, Brigjen Edy Swasono mengungkapkan, dari ke-8 tersangka yang diamankan ini, diantaranya masuk dalam jaringan Aceh dengan barang bukti narkoba jenis ganja sekitar 50 kg yang dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas Kalian, Dalampung Selatan. Sementara penangkapan tersangka lain merupakan atas kerjasama BNNP Lampung dengan kantor Beacukai. Ganja ini adalah jaringan Aceh, yang dikendalikan dari salah satu warga binaan di lapas Kalian, sedang berproses, tersangkanya kita tangkap dua, barang buktinya sekitar 50 sekian kilogram ganja itu. Dan termasuk tersangka yang di Kalian, kita juga mengendali, kita juga tersangkapan. Tuhan berarti mereka di sana, tidak ada pertanggung jawaban dirananya. Akan kita revitalisasi lagi, seperti seperti si Korn Prediction, termasuk dari satkas-satkas yang lainnya, sehingga kalau kita berhasil meng-cover yang sudah saya menekan tadi ya, di Bakahuni, itu insya Allah kita bisa mengurangi suplai narkoba dari Sumatera ini ke Jawa sekitar 30-40%. Kedepan BNNP Lampung akan melakukan revitalisasi kepada Satuan Tugas untuk memaksimalkan penjagaan di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan dengan harapan bisa menekan angka peredaran narkoba jenis apapun yang masuk dan keluar dari wilayah Pulau Sumatera.